Pemirsa deretan mobil dan motor mewah ini milik Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif tiba di Dermaga, 107 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mobil-mobil ini hasil sitaan penyidik KPK atas sedukaan kasus penerimaan kreatifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sang Bupati. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali berhasil mengungkap pencucian uang serta penerimaan kreatifikasi yang dilakukan Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Selain itu KPK juga menyita sebanyak 23 kendaraan mewah roda 4 dan roda 2 milik sang Bupati untuk dibawa ke Jakarta. 8 mobil dan 8 motor mewah ini diduga merupakan aset yang telah didapat oleh sang Bupati selama menjalani proyek di Kalimantan Selatan. KPK menjerat Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif sebagai tersangkat dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU serta menerima fee proyek APBD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. KPK menduga uang hasil gratifikasi yang diterima Abdul Latif selama menjabat sebagai Bupati telah dibelanjakan puluhan kendaraan mewah. Selanjutnya kendaraan mewah tersebut dititipkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara Jakarta Barat agar kendaraan tetap terawat. Proses perawatan ini bertujuan untuk mencegah penurunan nilai barang kebutuhan pembuktian. Wan Aniska, Ade Supriana, Ayus Maporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.